Wanita yang berlumuran darah, yang selalu memperhatikan tentara-tentara itu pada saat waktu lagi tertidur Sumpah, aku merinding banget kali ini Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian lagi baik-baik saja Dan welcome back to my channel Dan bagi kalian yang baru saja mampu ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya Dan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku Oke, seperti biasa di video kali ini, aku akan berbagi 5 tempat yang menyeramkan menurut aku Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke newsnya Check it out Di tempat yang pertama itu ada katakom ovaris Katakom ovaris ini merupakan sebuah pemakaman bawah tanah yang letaknya kurang lebih 20 meter di dalam tanah Nah, katakom ini itu merupakan pemakaman bawah tanah yang disebut juga dengan usuarium Nah, yang menyeramkan itu di pemakaman ini mayat-mayat itu bukan dikuburkan Tapi melainkan, dijajarkan begitu saja dan berbaris itu sepanjang 280 kilometer Di mana pemakaman ini merupakan korban dari kerusuhan Place the Grave dan Bruce Mislin Nah, yang lebih mencengangkan lagi Di dalam katakom ovaris ini juga terdapat sebuah pemakaman atau kerangka dari tokoh revolusi Yang bernama Pilibert Nah, konon makam dari Pilibert ini pernah dicuri Tetapi syukurnya pemakaman ini ditemukan kembali Dan dari abad ke-18 sampai ke-19 Pemakaman atau katakom ovaris ini sempat ditutup Karena dapat masalah sanitasi kesehatan masyarakat Di mana sanitasi itu merupakan kesehatan masyarakat yang kurang terjaga Dan pada awal ke-19 Situs katakom ovaris ini mulai dibuka untuk Bagi kalian yang tertarik untuk pergi ke tempat ini Saya sarankan untuk kalian menyewa jasa guide Karena di tempat ini selain panjangnya 280 km Tempat ini juga terdapat banyak pertigaan atau cabang-cabang pintu yang akan membuat kalian tersesat Yang lebih parahnya lagi Di tempat ini guys Itu tidak ada yang namanya itu kamar mandi Atau pintu darurat yang membawa kalian langsung keluar ke tempat ini Jadi jika kalian ke tempat ini Kalian harus melanjutkan perjalanan atau balik lagi ke tempat Maka saya sarankan jika kalian ingin ke tempat ini Sewa lah jasa guide Apakah kalian tertarik untuk ke tempat ini? Di tempat yang kedua ada Kornbarak Kornbarak ini terletak di Jerman Kornbarak ini dulunya merupakan sebuah rumah sakit jiwa Atau bekas rumah sakit jiwa Dan suaka nasibu Sejarah dari Kornbarak ini pada tahun 1948 Kornbarak ini atau situs ini pernah direbut oleh Amerika Dan dijadikan sebagai tempat tentara-tentara AS Ada yang disebut dengan tempat dryness Dryness itu bisa dibilang itu tempat jenazah yang sebelum dibalsam Di dryness ini disanalah sering terjadi penampakan-penampakan Dimana penampakan itu merupakan sosok wanita yang berlumuran darah Yang selalu memperhatikan tentara-tentara itu pada saat waktu lagi tertidur Hingga pada saat kejadian tersebut Tempat ini dijadikan sebagai tempat aktivitas paranormal Sehingga tempat ini sangat menyeramkan sekali Sumpah, aku bening banget dari ini Dan bagi kalian yang ingin ke tempat ini Saya rasa kalian harus menyiapkan mental kalian Untuk melihat sosok-sokok Apakah kalian tertarik? Oke, next kita ke tempat yang ketiga Di tempat ketiga ini Itu tidak kalah menyeramkan Letaknya di Florida Dan bernama Mercusuar S. Augustine Bagi kalian yang tidak tahu Mercusuar itu Mercusuar itu merupakan sumber cahaya Yang membantu navigasi kapal laut Di sedikit sejarah nih Mercusuar Augustine ini Mercusuar pertama di Florida Sehingga batu batat atau struktur batu batatnya itu bertahan hingga sekarang Atau struktur merupakan struktur batu batat tertua Dan lensa yang digunakan dari tahun 1970-an itu Digunakan sampai saat ini juga Konon di dalam Mercusuar ini Di dalam Mercusuar ini dulu pernah terjadi tragedi Di mana penjaga Mercusuar ini Pernah mengecat atau merenovasi Mercusuar ini di bagian atas Sehingga dia tergelincir Lalu dia terjatuh dan meninggal seketika di tempat Dan hingga kini hantu dari penjaga itu Masih tetap menghantui tempat itu Tidak ada yang lain juga pernah mengatakan Dulu pernah ada tiga pengunjung Tiga remaja Itu yang sedang bermain-main di atas gerobat Entah itu gerobat Apa? Saya juga kurang tahu Tetapi gerobat itu tiba-tiba hancur Dan membawa mereka bertiga jatuh ke dalam laut Sehingga mereka tenggelam Dan tidak bisa diselamatkan lagi Mungkin karena kedua tragedi ini Yang sangat familiar sekali di daerah sana Itu yang membuat Mercusuar ini sangat menyeramkan Dan hingga saat ini Tempat atau Mercusuar itu Sering dijadikan sebagai tempat Para pemburu hantu Sampai ada yang mengklaim Bahwa tempat itu merupakan aktivitas paranormal Yang lebih menyeramkan lagi Itu sering terdengar suara anak-anak yang sedang berdengar Oke next kita ke tempat yang selanjutnya The Edinburgh Castle Atau Castile Edinburgh Castile ini terletak di Scotlandia Dan bagi kalian yang ingin mengetahui tempat ini Bisa searching di google Sedikit sejarah Castile Edinburgh ini Dibangun pada abad ke-12 oleh David ke-2 Dan merupakan saksi bisu persetuan antara Scotlandia dan Inggris Dimana dulunya Scotlandia dan Inggris itu pernah terjadi hubungan yang kurang baik antara dua negara tersebut Di Castile ini sering dilaporkan terjadi kejadian yang sangat misterius Seperti hukuman mati, serangan mendadak, hingga kematian yang sangat misterius Yang paling populer ini Itu ada seorang tahanan yang bernama Alexander Seward Yang berasal dari Albania Dulu pernah mencoba kabur Bukan pernah mencoba ya Tapi sudah kabur Dengan cara menusuk para penjaga dan membakar penjaga tersebut di tempat Pada saat kejadian tersebut Itu sering dilaporkan kejadian-kejadian atau sesuatu hal yang sangat menyeramkan Ada laporan juga tentang penampakan-penampakan para penjaga Dan terdapat juga penampakan seekor anjing Yang sangat menyeramkan Apakah kalian tertarik untuk ke tempat ini? Komen di bawah Oke, next kita ke tempat yang terakhir Ada Pulau Volf Tepatnya di Itam Nah, pulau ini terletak 2 meter antara kanal-kanal Venesia Di antara Cacarito Nuaro dan Cacarito Veltio Dan sedikit sejarah dari pulau ini Dan pada tahun 1793 hingga 1814 Tempat ini merupakan karantina bagi mereka yang menderita penyakit Ves Nah, bagi kalian yang belum tahu penyakit Ves itu Penyakit Ves itu merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia Itu tempatnya hewan seperti tikus Jadi, penyakit ini hampir sama dengan penyakit COVID-19 Yang membedakan itu antara tikus untuk penyakit Ves dan kelelawar untuk penyakit COVID-19 Tapi masih belum tahu apakah itu memang benar Oke, next Pada abad ke-20 Tempat ini merupakan tempat yang dijadikan tempat eksperimen yang sangat menyeramkan Atau mengerikan atau menyadiskan Sehingga di tempat ini menjadi tempat yang sangat menyeramkan Dan konon dulu terdapat sebuah tragedi Itu di mana bel pada tempat itu seri berbunyi atau bergema Padahal bel tersebut sudah diangkat atau sudah diambil bertahun-tahun yang silam Dan bayangkan saja 50% dari bagian tanah dari pulau ini merupakan tulang belulang dari hasil eksperimen Ya, tapi sayang sekali tempat ini merupakan tempat yang sangat ilegal untuk dikunjungi Karena tempat ini sudah diduduk-duduk umum Tapi bagi kalian yang masih penasaran ke tempat ini Kalian bisa melihatnya dari sebuah pantai yang bernama Patai Lindo Yang tidak jauh dari pulau Foflian Tempat ini merupakan tempat yang wajib menjadi salah satu daftar dari tempat wisata kalian Dan bagi kalian yang menyukai wisata-wisata Oke guys, itu dia 5 tempat yang sangat menyeramkan menurut aku Mana yang menurut kalian yang paling menyeramkan? Komen di bawah Dan bagi kalian yang ingin berwisata Saya sarankan untuk menunggu hingga pandemi COVID-19 ini selesai Dan untuk sekarang stay home saja Dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berakhir Dan kita bisa kembali normal kembali Dan untuk sekarang kalian stay di rumah saja Dan jika yang mengharuskan kalian keluar Jangan lupa juga pakai maskernya dan hand sanitizer-nya Agar kalian selalu menjaga kebersihan Oke guys, sekian dulu video dari aku Dan aku mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah yang aku ucapkan Dan jangan lupa juga aku ingatkan untuk selalu like Jika kalian suka video aku Dan juga subscribe-nya Dan jangan lupa juga menonton klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku Dan akhir kata Aku ucapkan salam Konon, pada masa lalu itu pernah terjadi tragedi Dimana si penjaga bersuasi bercesuai Sesuai Dari sebuah pantai yang bernama Pantai Lindo Sehingga koski Sub indo by broth3rmax Terima kasih.